Intro Dalam pertandingan seru antara Al Nasser melawan Al Ryan pada 1 Oktober 2024 di Liga Champions Asia, sebuah insiden menarik perhatian banyak orang. Cristiano Ronaldo yang dikenal sebagai sosok tegas dan disiplin di lapangan, tampak marah kepada Sadio Mane setelah sang winger membuang sampah sembarangan di lapangan. Intro Reaksi Ronaldo yang terlihat seperti seorang ayah yang menasihati anaknya tersebut membuat suasana pertandingan berwarna. Namun dibalik teguran itu tersimpan nilai kedekatan yang sebenarnya sangat erat antara 2 megabintang ini. Terlepas dari momen kecil tersebut, Ronaldo dan Mane tetap menjadi kunci kesuksesan Al Nasser dalam laga itu. Keduanya tampil luar biasa di sepanjang pertandingan. Dengan Ronaldo mencetak gol kemenangan pada menit ke-76 dan Mane membuka skor lebih dulu di akhir babak pertama 45 plus 1. Gol Mane dihasilkan dari kerja sama Apik di lini depan memanfaatkan kelengahan pertahanan Al Rayyan. Sementara Ronaldo mencetak gol kemenangan pada menit ke-76 dan Mane. Ronaldo dengan kualitas dan ketajamannya yang tak kunjung surut meski usianya sudah memasuki 39 tahun, mengamankan kemenangan Al Nasser lewat tembakan kuatnya yang tidak mampu diantisipasi keeper lawan. Gol tersebut tidak hanya memastikan kemenangan 2-1 bagi Al Nasser, tetapi juga memperlihatkan ketenangan dan kepemimpinan Ronaldo dalam momen krusial pertandingan. Meski terlihat tegang di satu momen, hubungan Ronaldo dan Mane sebenarnya sangat baik. Ronaldo seringkali terlihat memberikan masukan kepada Mane, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sebagai dua pemain berpengalaman di level tertinggi, mereka saling menghormati dan berkolaborasi dengan baik dalam membantu tim meraih kesuksesan. Sikap Ronaldo yang tegas saat menegur Mane, lebih terlihat sebagai bentuk perhatian seorang senior yang menginginkan rekan setimnya menjaga kedisiplinan di setiap aspek, termasuk hal kecil seperti membuang sampah di tempat yang benar. Kedekatan antara keduanya tidak hanya terlihat di lapangan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mane sering menyebut Ronaldo sebagai panutannya, sosok yang ia hormati atas dedikasi, profesionalisme, dan mentalitas juara yang terus-menerus ditunjukkan. Begitu pula dengan Ronaldo yang sangat menghargai Mane sebagai pemain yang rendah hati dan penuh semangat. Mereka berdua berbagi visi yang sama, yaitu membawa Al-Nasar menuju kejayaan di kompetisi domestik dan internasional. Keduanya tampil luar biasa dan memberikan kontribusi besar bagi kemenangan. Al-Nasar menunjukkan bahwa dibalik emosi dan teguran, persahabatan dan komitmen mereka terhadap tim tetap menjadi yang utama. Kemenangan ini jadi kemenangan perdana Al-Nasar di AFC Champions League musim ini. Di match day pertama, Al-Nasar hanya meraih hasil imbang satu-satu melawan Al-Shorta. Setelah mencatat kemenangan perdananya di AFC Champions League elite, tim asuhan Stefano Pioli akan beraksi lagi pada hari Sabtu saat mereka menghadapi Al-Orobah di kandang sendiri dalam Liga Pro Saudi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!